Halo kembali lagi dengan saya, saat ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi untuk membuat video YouTube dengan cara yang sangat mudah, simple. Aplikasi ini tidak perlu untuk kita menginstall di PC kita atau di laptop kita. Aplikasi ini bersifatnya online dapat kita buka dimanapun kita balap dan dapat disimpan dengan sangat-sangat baik. Kita masuk di aplikasinya di www.canva.com. Kita masuk di aplikasi Canva yang belum mempunyai akun di Canva ini dapat registrasi dan membuat akun. Karena saya sudah memiliki akun yang terhubung dengan akun belajar, maka akun Canva ini. Saya ini sudah pro. Beberapa kali saya sudah membuat video YouTube menggunakan Canva ini dengan sangat mudah. Kita lihat tampilan aplikasi Canva ini ada berada di sebelah tas kiri, ada template digunakan untuk media sosial, pribadi bisnis pemasaran yang sedang trend, fitur-fiturnya, ada untuk belajar dan harga-harganya. Yang di tengah ini kita bisa lihat untuk membuat info grafis, kolase, wallpaper, desktop, diagram, sampul, peta pikiran, dan latar belakang. Dengan sangat mudah untuk kita bisa upload di media sosial atau kita gunakan dalam hal sehari-hari. Kita akan coba untuk membuat video saat ini. ada beberapa pilihan di sini ada video untuk Facebook, video untuk pesan, video untuk sosial kita akan coba untuk membuat video YouTube dengan aplikasi Canva. Nah, tampilannya yang terbuka seperti ini ada halaman yang kosong. Kita dapat memilih template-nya di sebelah kiri. Ada fitur template, elemen, unggah. Unggah ini dapat mengunggah gambar, video, bahkan audio, kita bahkan rekaman diri kita dapat menulis dengan tag, foto, video-video yang sudah disediakan dalam aplikasi ini. Kita coba memilih template untuk membuat tampilan video yang menarik. Kita dapat memilih template. Tampilan apa yang kita sudahi, kita dapat pilih salah satu contoh, driver vlog. Di sini sudah ada tampilannya, bagaimana kita dapat bisa memasukkan foto kita, atau untuk tulis saja, dapat kita edit. Kita dapat klik Cari Searching video-video apa yang sudah ditampilkan. Kita dapat menggunakannya. Dan sangat mudah kita dapat mengganti tag-nya. Kita ganti tag-nya. Kita bisa atur Ukurannya dengan sangat mudah. Bisa juga bisa mengunggah gambar, atau video, atau audio, yang ingin kita Kita Tampilkan. Sangat mudah, bukan? Audio Audio Jika kita bisa masukkan. Audio apa yang ingin kita masukkan, dengan menggesernya ke kanan. Dari tampilan video ini, kita akan geser ke kanan. Kita klik ke kanan. Bisa pindah, nanti akan tercampur di sini. Jika ingin kita merekam diri, juga bisa. Kita rekam. Kita Berbicara di sini, dan kita bisa rekam. Untuk menampilkan rekaman kita, presentasi. Ada audio, video, gambar, yang kita bisa unggah. Desain pun dapat kita Kita Rubah-rubah dengan cara yang sangat enak. Assalamualasi 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 Air Terima kasih hai 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 sudah diputar selamat menikmati dan rekaman diri salah satu contoh dan lembakan rekaman diri dan yang paling penting selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati